terenyuh, kita biasanya rutinan disini itu sekitar 40-50 ribu orang di taiwan itu enggak kalah pak enggak kalah, bahkan polisi, jadi aku wayang ngaji ini ke tengah-tengah arbar, ini cerita sih tau, iya tau wayang ngaji, jadi kita ceritanya ketmangkate jadi aku mengangkat, mengangkatnya aku serap enak, H-1 itu tubuh saya sudah terasa mulut pahit dan sebagainya tapi aku enggak ngabari, orang-orang ke jeber itu enggak ngabari daripada kumumat, budrak ke jeber ini penggayaannya sewa ke, aku yaku dungguyu jadi penggayaan jeber ini ngerti arning taiwan, oke, tiang sepah tiang sepah orang taiwan ini jadi anaknya kerja di taiwan ini orang tua ini ngerti yang boleh jeber aku cedok no guzik karo anakku ya, cedok no guzik karo anakku lah akhirnya jeber ini cerita karaku, bahasan wismulih, ini nilai itu cerita ke saya nganu bah, pas aku nyoroki mbak-mbak ini ku, jeber ini kuatah yang muruki jadi ibu-ibunya orang Indonesia yang anaknya di taiwan itu ingin bertemu dengan panjenengan lah dikira jeber ini taiwan ini serengat, aku yaku no ini apa ya mungkin, aku yaku no akhirnya wah, nyampe sana itu luar biasa ternyata bansernya juga banyak, fatayatnya juga banyak, luar biasa NO nya disana hidup, masya Allah, luar biasa dan luar biasa sekali, semangat ya Allah yang menjadi tamparan keras bagi kita semua itu apa kita saja yang disini dikelilingi, bahkan dekat dengan para alim ulama kadang kita itu menggan untuk mendekati para alim ulama ayat dewi kadang malah gak ngawai kayak cedek pondok gak ngawai, cedek kiai gak ngawai cedek pondok-pondok pencetak kiai katakanlah seperti lirboyo, seperti ploso, mantenan dan mana-mana yang lain ayat dewi kadang gak ngawai, ya gak butuh nyedek, ya gak butuh ngaji, ya gak butuh soan dan sebagainya orang sana itu masya Allah, kalau ada kiai, jangan kaya ngelak nih jangan kaya ngelak, khususnya PMI-PMI, pekerja migran Indonesia itu masya Allah luar biasa bahkan kulau ini itu perjuangan, jadi hamin satu, saya itu sudah infus, apa? vitamin Mbak Yazin, lo pun infus vitamin, sampai kulau ini mulai gak wani karena itu ada info, rumah saya sudah dikepung para tamu jadi ada info, akhirnya saya di rumahnya Mas Wawan Mas Wawan itu kakaknya Mas Yanni, Mayangkara akhirnya saya di rumahnya Mas Wawan, sembunyi, aku nyapa ngomong, kok parani? wah, pengkwisirku gede lian tapi ramungkin, ada saat pahami aman saya bingung, saya itu antara kemana, aku kutubi lah, mari ini unisbah gitu pak mari ini unisbah, jadi ini unisbah kayak aku tidak sehat sekali, bahwa ini sesuai di Taiwan aku kuat kurang, tapi cacat tak kabari tambah bahaya akhirnya tim dari Suhada Haji yang selalu standby setiap malam selasa dan malam Jumat disini tepuk tangan untuk Suhada Haji jadi Alhamdulillah untuk kesehatan dari Suhada Haji selalu standby ambulan, obat-obatan disini Alhamdulillah, dan beberapa waktu yang lalu tim Hadroh juga disuntik, tau gak? ya Margo biasanya nyuntik buju disuntik Alhamdulillah aku cocok kudunya Margo ini rodok kerep sontak, 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 sontak itu mah mending gue tangi terus apa nih? udah oke ngatur gitu paling kekerepen tangi terus muni gak gitu ya laian layah maya